Seorang ibu rumah tangga asal Kelurahan Fatululi, Kejumatan Owe Bobo, Kota Kupang, Nusa, Tenggara Timur melapor ke polisi setelah hilang kontak dengan anaknya. Wanita bernama Yuliana Ngabakaranggulimu ini mengatakan sang putra menghilang sejak 1 September lalu. Yuliana menuturkan posisi terakhir sang putra berada di pelabuhan Ferryway Ngapu, Sumba Timur. Kepada awak media, Yuliana mengatakan sang putra bernama Umbu Onisimus Marsalmamu, merupakan sarjana teknik elektromedik yang memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta Sumarang, Lombok, dan Wai Ngapu. Dikutip dari kompas.com, selasa 15 September, Yuliana berujar sang putra bertolak dari Lombok menuju Sumba Timur dengan menggunakan kapal barang pada minggu 30 Agustus lalu. Setelah tiba di Wai Ngapu, Umbu sempat menelpon ibunya dan mengabari akan naik kapal Ferry menuju Kupang. Tak berserang lama, Yuliana kembali berkomunikasi via pesan singkat dengan Umbu untuk menanyakan apakah kapal sudah jalan atau belum. Tetapi, pesan singkat itu tidak dibalas hingga saat ini. Yuliana kemudian berupaya mencari Umbu dengan mengecek kedatangan kapal Ferry serta ke Pelabuhan Bolok. Namun hasilnya nihil. Ia kemudian melapor ke polisi di pelabuhan dan petugas ASDP. Laporan ini juga diteruskan ke Polda NTT. Setelah dikonfirmasi soal tiket, ternyata Umbu memiliki tiket, tetapi hanya tertulis di atas kertas putih biasa dan tidak seperti tiket kapal yang dikeluarkan ASDP. Malam harinya, Yuliana mendapat kabar bahwa polisi menemukan sepeda motor milik anaknya di dalam kapal. Sepeda motor tersebut saat ini diamankan di pos polisi Pelabuhan Bolok sambil menunggu proses selanjutnya. Terkait hal itu, Kapit Humas Polda NTT, Kombespol Johannes Bangun, membenarkan laporan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!